Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya Diyah Yusafitri dari kelompok 8 Kelas Adris IPA C semester 5 Akan mempersonasikan aplikasi PCK Pedagogical Content Knowledge Pada pembelajaran materi kelas 9 SMP Dengan tema Sistem Reproduksi Manusia Dosen pengambung yaitu Ibu Sulasviana Alfireida Magister Pendidikan Kami dari kelompok 8 Beranggotakan yang pertama Betty Febrianti sebagai pemateri Yang kedua saya sendiri Diyah Yusafitri sebagai moderator Dan yang ketiga ada Syari Atun Imah Pemateri Yang keempat Sinta Nuriyah Sebagai pemateri juga Di sini saya Betty Febrianti akan menjelaskan Mengenai kompetensi dasar Pada aplikasi PCK Sistem Reproduksi Manusia Kompetensi dasar di sini itu ada empat Yang pertama yaitu 1.1 yaitu Menghargai dan menghayati Ajaran agama yang dianutnya Lalu 2.1 yaitu Menunjukkan perilaku jujur Disiplin Tanggung jawab Peduli Toleransi Dan gotong royong Santun Pertaya diri Dalam berinteraksi efektif Dengan lingkungan sosial Dan alam Dalam jangkauan Pergaulan dan keberadaannya Lalu Kompetensi dasar Yang paling penting Yaitu 3.1 yaitu Menghubungkan Sistem Reproduksi Pada manusia Dan gangguan pada Gangguan pada sistem reproduksi Serta penerapan pola hidup Yang menunjang Kesehatan reproduksi Lalu ada 4.1 yaitu Menyajikan Hesil penelurusuran informasi Dari berbagai sumber terkait Kesehatan Dan upaya Pencegahan gangguan Pada organ reproduksi Selanjutnya Yaitu Indikator pencapaian kompetensi Dan tujuan pembelajaran Indikator pencapaian kompetensi Dan tujuan pembelajaran Pada sistem reproduksi Yang pertama Yaitu 3.1 Titik 1 Yaitu Menjelaskan Konsep dasar Sistem Reproduksi Lalu tujuan pembelajarannya Yaitu 3.1 Titik 1 Yaitu Menjelaskan Konsep dasar Sistem Reproduksi Dengan rasa Pertaya diri Lalu ada Indikator pencapaian kompetensi Yang kedua 3.1 Titik 2 Yaitu Mengidentifikasi Organ-organ penyusun reproduksi Pada laki-laki dan Perempuan Beserta fungsinya Lalu ada Tujuan pembelajarannya Yaitu 3.1 Titik 2 Titik 1 Yaitu Mengidentifikasi Organ-organ penyusun reproduksi Pada laki-laki dan perempuan Beserta fungsinya Dengan rasa ingin tahu Lalu ada Indikator pencapaian kompetensi 3.1 Titik 3 Yaitu Menjelaskan Mekanisme pembelahan Mitosis dan Miosis Lalu tujuan pembelajarannya Yaitu 3.1 Titik 3 Titik 1 Yaitu Menjelaskan Mekanisme Pembelahan mitosis Dan Miosis Dengan rasa Pertaya diri Lalu indikator pencapaian kompetensi Pada 3.1 Titik 4 Yaitu Mengidentifikasi Tahap-tahap ovulasi Menstruasi Dan Fertilisasi Lalu tujuan pembelajarannya Yaitu Mengidentifikasi Tahap-tahap ovulasi Menstruasi Dan Fertilisasi Dengan rasa Ingin tahu Lalu Indikator pencapaian kompetensi 3.1 Titik 5 Yaitu Menganalisis Hormon Dan kelenjar Pada sistem reproduksi Manusia Lalu tujuan pembelajarannya Yaitu Menganalisis Hormon Dan kelenjar Pada sistem reproduksi Reproduksi manusia Dengan penuh Ketelitian Selanjutnya Yaitu Indikator pencapaian kompetensi Dan tujuan pembelajaran Indikator pencapaian kompetensi 3.1 Titik 6 Yaitu Merangkum Macam-macam gangguan Pada sistem reproduksi manusia Lalu tujuan pembelajarannya Yaitu Merangkum Macam-macam gangguan Pada sistem reproduksi Dengan rasa Kita ingin tahu Lalu indikator pencapaian kompetensi 3.1 Titik 7 Yaitu Memilih pola hidup sehat Untuk menunjang Kesehatan reproduksi Lalu tujuan pembelajarannya Yaitu Memilih pola hidup sehat Untuk menunjang Kesehatan reproduksi Dengan rasa Sanggung jawab Lalu Indikator pencapaian kompetensi 4.1 Titik 1 Yaitu Mengumpulkan informasi Tentang kelainan Dan penyakit Pada sistem reproduksi Lalu Tujuan pembelajarannya Yaitu 4.1 Titik 1 Titik 1 Titik 1 Yaitu Mengumpulkan informasi Tentang kelainan Dan penyakit Pada sistem reproduksi Dengan teliti Lalu Indikator pencapaian kompetensi 4.1 Titik 2 Yaitu Mengumpulkan informasi Tentang pola hidup sehat Untuk menunjang Kesehatan reproduksi Lalu Tujuan pembelajarannya Yaitu 4.1 Titik 2 Titik 1 Yaitu Mengumpulkan informasi Tentang pola hidup sehat Untuk menunjang Kesehatan reproduksi Dengan teliti Lalu Indikator pencapaian kompetensi 4.1 Titik 3 Yaitu Merancang karya tulis Berupa isai Tentang kesehatan Dan upaya Pencegahan gangguan Pada organ Reproduksi manusia Lalu Tujuan pembelajarannya Yaitu 4.1 Titik 3 Titik 1 Yaitu Merancang karya tulis Berupa isai Tentang kesehatan Dan upaya Pencegahan gangguan Pada organ Reproduksi manusia Dengan rasa Tanggung jawab Lalu 4.1 Titik 4 Yaitu Mempresentasikan Hasil karya tulis Berupa isai Tentang kesehatan Dan upaya Pencegahan gangguan Pada organ Reproduksi Tujuan pembelajarannya Yaitu 4.1 Titik 4 Titik 4 Titik 1 Yaitu Mempresentasikan Hasil karya tulis Berupa isai Tentang kesehatan Dan upaya Pencegahan gangguan Pada organ Reproduksi Manusia Selanjutnya Yaitu Mengenai Materi pokok Dari sistem Reproduksi Yang pertama Yaitu Mengenai Pengertian Dari sistem Reproduksi Manusia Itu sendiri Yang merupakan Serangkaian organ Dan interaksi Dalam Organisme Manusia Yang digunakan Untuk Berkembang Dia Lalu terdapat Macam-macam Reproduksi Manusia Yaitu Sistem Reproduksi Pada pria Dan sistem Reproduksi Pada wanita Pada sistem Reproduksi Pada pria Dibagi menjadi Dua Yaitu Sistem Reproduksi Luar Dan Sistem Reproduksi Dalam Selanjutnya Yaitu Pada sistem Reproduksi Wanita Sistem Reproduksi Pada wanita Itu dibagi menjadi Dua Yaitu Sistem Reproduksi Luar Dan Sistem Reproduksi Dalam Selanjutnya Yaitu Proses Yang terjadi Pada Sistem Reproduksi Yang pertama Seperti Proses Pembentukan Sel Kelamin Atau Gametogenesis Yang terjadi Selama Dua Tingkat Yaitu Measis I Dan Measis II Selanjutnya Yaitu Proses Ovulasi Yaitu Proses Pelepasan Sel Telur Dari Indung Atau Ovarium Yang disebut Ovulasi Selanjutnya Yaitu Menstruasi Yang merupakan Suatu Keadaan Alami Yang Dielan Oleh Perempuan Yang Misalnya Ditandai Dengan Keluarnya Deereh Lalu Sertilisasi Merupakan Proses Peleburan Inti Sel Sperma Dengan Inti Sel Sel Telur Sehingga Membentuk Zigot Selanjutnya Yaitu Mengenai Hormon Dan Kelenjar Pada Sistem Reproduksi Manusia Sistem Dalam Sistem Reproduksi Manusia Hormonnya Seperti Hormon Progesteron Dan Testosteron Dan Masih Banyak Lagi Lalu Yang Selanjutnya Yaitu Pada Kelenjar Sistem Reproduksi Ada Empat Kelenjar Bertolini Kelenjar Bulbeuretralis Kelenjar Prostat Dan Kelenjar Fesika Seminalis Selanjutnya Yaitu Penyakit Yang Menyerang Pada Organ Reproduksi Yang Pertama Seperti Kanker Vagina Gangguan Menstruasi Kanker Sestrik Dan Aids Dan Masih Banyak Lagi Selanjutnya Mengenai Bagaimana Kita Dalam Menjaga Pola Hidup Penunjang Kesehatan Dalam Organ Reproduksi Yang Pertama Misalnya Menggunakan Henduk Yang Lembut Kering Gresif Dan Tidak Berbau Atau Lembar Menggunakan Pakaian Dalam Dengan Bahan Yang Mudah Menyerap Keringat Sisi Tangan Sebelum Dan Sesudah Buang Air Kecil Dan Buang Air Bitar Dan Masih Banyak Lagi Hingga Pada Nomor 10 Yang Tertera Pada Slide Presentasi Baik Disini Saya Senan Nuria Akan Melanjutkan Presentasi Dari Teman Saya Disini Saya Akan Menjelaskan Mengenai Model Pendekatan Strategi Dan Metode Pembelajaran Ada Pada Materi Sistem Reproduksi Manusia Ini Kita Mengambil Model PBL Berdekatan Sientifik Strategi Induktif Dan Metode Pembelajarannya Yaitu Diskusi Dan Presentasi Nah Ada Alasan Mengapa Kita Mengambil Model PBL Dikarenakan PBL Ini Merupakan Pembelajaran Yang Berjirikan Adanya Permasalahan Nyata Sebagai Konteks Untuk Para Siswa Berpikir Kritis Dan Berketerampilan Memecakan Masalah Untuk Serangkaian Aktivitas Ini Merupakan Sejumlah Kegiatan Yang Harus Dilakukan Oleh Siswa Bukan Hanya Mendengar Mencatat Kemudian Menghafal Melainkan Siswa Aktif Untuk Berpikir Mencari Mengolah Data Dan Akhirnya Akan Menarik Kesimpulan Dari Suatu Permasalahan Tersebut Jadi Aktivitas Model PBL Ini Diarahkan Untuk Menyelesaikan Masalah Dengan Menempatkan Masalah Sebagai Kata Kunci Dalam Proses Pembelajaran Ini Dan Pemacahannya Menggunakan Pendekatan Berpikir Secara Ilmiah Nah Untuk Materi 3.1 Pada Sistem Reproduksi Manusia Ini Sangat Cocok Diterapkan Langsung Dengan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Siswa Tersebut Mengenai Pola Kehidupan Pola Hidup Sehat Pada Sistem Reproduksi Manusia Kemudian Mengapa Kita Mengambil Pendekatan Sientifik Karena Pendekatan Ini Sangat Cocok Diterapkan Pada Pembelajaran K13 Karena Bukan Hanya Bertitik Fokus Kepada Mendengar Menulis Dan Mencatat Melainkan Model Ini Menerapkan Kepada Siswa Mengenai Mengamati Menanya Mengeksplorasi Menganalisis Dan Mengkomunikasikan Jadi Siswa Ini Difokuskan Untuk Aktif Dalam Lima Konsep Tersebut Kemudian Untuk Strategi Ini Kita Mengambil Strategi Induktif Mengapa Karena Disini Guru Akan Memberikan Gambaran Atau Penghantar Secara Umum Kepada Siswa Kemudian Siswa Akan Menarik Kesimpulan Atau Menarik Sebuah Teori Dari Penjelasan Guru Tersebut Kemudian Untuk Metode Pembelajaran Disini Kita Mengambil Diskusi Dan Presentasi Karena Pada Materi Sistem Reproduksi Manusia Ini Lebih Efektif Jika Kita Menggunakan Metode Diskusi Dan Presentasi Seperti Itu Nah Untuk Sintaks Pembelajarannya Disini Kita Membagi Menjadi Tiga Yaitu Kegiatan Awal Kegiatan Inti Dan Kegiatan Penutup Untuk Kegiatan Awal Ini Kita Akumulasikan Waktu Selama 10 Menit Disini Ada Orientasi Dan Apersepsi Serta Motivasi Nah Untuk Orientasi Ini Guru Akan Membuka Pelajaran Dengan Berdoa Dan Memulai Pembelajaran Dan Meriksa Kehadiran Paserta Didik Sebagai Sikap Disiplin Kemudian Untuk Apersepsi Atau Motivasi Ini Guru Akan Memberikan Rangsangan Atau Stimulus Kepada Siswa Dengan Cara Bercerita Atau Memberikan Penghantar Untuk Para Siswa Sebelum Memasuki Pembelajaran Inti Seperti Guru Akan Menceritakan Bahwa Manusia Berasal Dari Pertemuan Dua Sel Yang Menjadi Sigot Morula Blastula Dan Gerastula Nah Dari Ungkapan Tersebut Siswa Akan Mengembangkan Konsep Tersebut Dan Akan Menemukan Beberapa Konsep Dari Cerita Guru Tersebut Kemudian Lanjut Untuk Pertemuan Untuk Kegiatan Inti Disini Kita Mengakumulasikan 70 Menit Disini Untuk Sintaks PBL Itu Ada Pemberian Rangsang Identifikasi Pengumpulan Data Pengolahan Data Pembuktian Dan Menarik Kesimpulan Jadi Aspek Tersebut Harus Masuk Kepada Sintaks Karena Itu Merupakan Sintaks Yang Menjadi Jiri Dari Model Pembelajan PBL Ini Nah Untuk Pemberian Rangsangan Disini Kita Mengamati Dan Menanya Nah Karena Kita Mengambil Pendekatan Sientifik Jadi Kita Harus Memasukkan Mengamati Menanya Mengeksplorasi Menganalisis Dan Mengkomunikasikan Jadi Lima Aspek Tersebut Harus Masuk Dalam Sintaks PBL Ini Di sini Kita Mengamati Di sini Kita Memberikan Sebuah Video Kepada Para Siswa Mengenai Anatomi Penyusu Sistem Reproduksi Perempuan Dan Laki-laki Jadi Nanti Peserta didik Akan Mengamati Video Yang Disajikan Oleh Guru Tersebut Kemudian Untuk Menanya Siswa Ini Akan Diberikan Rangsangan Agar Siswa Menanya Mengenai Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Pada Video Tersebut Kemudian Untuk Kegiatan Inti Di sini Untuk Identifikasi Masalah Guru Akan Membagi Kelompok Yang Terdiri Lima Peserta Didik Nah Setelah Peserta didik Ini Terkumpul Menjadi Satu Kelompok Guru Ini Akan Memberikan Sebuah Lembar Kerja Anatomi Organ Penyusun Sistem Reproduksi Pada Manusia Namun Dengan Mengkonsumkan Nama Organ Jadi Nanti Siswanya Akan Berdiskusi Dengan Kelompoknya Untuk Menentukan Nama-nama Organ Tersebut Beserta Menyebutkan Fungsinya Masing-masing Setelah Itu Untuk Pengumpulan Data Disini Siswanya Akan Mengumpulkan Data Dan Re Hasil Diskusinya Dan Rujukannya Adalah Video Dan Buku Pendunjang Yang relevan Kemudian Menganalisis Disini Paserta didik Akan Mengidentifikasi Anatomi Sistem Reproduksi Manusia Dan Menjawab Bagian Yang Kosong Kemudian Mengkomunikasikan Nah Disini Siswanya Akan Memlakukan Presentasi Di hadapan Guru Dan Teman Sekelasnya Dari Hasil Diskusi Dengan Kelompoknya Disini Juga Siswanya Akan Berperan Aktif Untuk Bertanya Kepada Siswa Yang Berpresentasi Tadi Seperti itu Dan Selama Pembelajaran Dari Awal Sampai Akhir Guru Akan Tetap Mengawasi Jalan Diskusi Dengan Baik Dan Benar Kemudian Di akhir Presentasi Guru Akan Memberikan Penguatan Mengenai Beberapa Jawaban Atau Beberapa Presentasi Dari Semua Atau Dari Masing-masing Kelompok Jadi Nanti Guru Akan Memberikan Penguatan Bagaimana Jawaban Yang Benar Atau Jawaban Yang Relevan Atau Sesuai Dengan Kaedah Yang Sudah Ada Seperti Itu Kemudian Untuk Penutup Disini Kita Mengakumulasikan Waktu 10 Menit Disini Guru Dan Peserta Didik Akan Menarik Kesimpulan Mengenai Konsep Reproduksi Manusia Anatomi Penyusun Organ Reproduksi Manusia Seperti Itu Kemudian Guru Akan Memberikan Topik Mengenai Yang Akan Diajarkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Dan Guru Menugaskan Kepada Siswa Agar Belajar Secara Mandiri Di Rumah Mengenai Materi Yang Akan Dipelajari Pada Minggu Depan Supaya Saat Pembelajaran Minggu Depan Siswa Ini Sudah Mempunyai Bekal Untuk Mengikuti Pelajaran Jadi Akan Lebih Mudah Untuk Mengikutinya Daripada Siswa Itu Belum Mempunyai Bekal Dari Rumah Seperti Seperti Untuk Pertemuan Pertemuan Kedua Akan Dilanjutkan Oleh Teman Saya Pada Pertemuan Kedua Ini Sintas PBL Orientasi Berupa Kegiatan Pembelajaran Awal Guru Melakukan Pembukaan Berupa Salam Berdoa Sebelum Memulai Pembelajaran Kemudian Memeriksa Kehadiran Peserta Didik Dan Dilanjut Dengan Sintas Apersepsi Dan Motivasi Berupa Kegiatan Awal Guru Bertanya Kepada Peserta Didik Secara Random Mengenai Materi Yang Sudah Dipelajari Secara Mandiri Kemudian Dijawab Peserta Didik Selanjutnya Guru Memberitahukan Topik Yang Akan Dipelajari Yaitu Materi Pembelahan Sel Menstruasi Ovulasi Dan Fertilisasi Kemudian Lanjut Kesintas PBL Pemberian Rasangan Atau Stimulus Nah Ini Sudah Masuk Pada Kegiatan Pembelajaran Inti Berupa Mengamati Dan Menanya Pada Kegiatan Pembelajaran Mengamati Guru Menyampaikan Secara Singkat Bahwa Dalam Tubuh Manusia Ini Terdapat Pembelahan Sel Menstruasi Ovulasi Dan Fertilisasi Yang Terdapat Pada Sistem Reproduksi Manusia Kemudian Guru Bertanya Kepada Peserta Didik Seputar Hasil Belajar Secara Mendiri Dari Rumah Seperti Disini Ada yang sudah Tahu Mengenai Menstruasi Atau Setelah Anak-anak Belajar Mandiri Dari Rumah Bagaimana Proses Menstruasi Terjadi Kemudian Pada Kegiatan Pembelajaran Menanya Peserta Peserta Didik Bertanya Tentang Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Materi Pembelahan Sel Menstruasi Ovulasi Dan Fertilisasi Kemudian Guru Tidak Langsung Menjawabnya Tapi Memberikan Kesempatan Kepada Peserta Didik Lain Untuk Menjawab Pertanyaan Kemudian Dilanjut Kepada Sintak PBL Identifikasi Masalah Atau Problem Statement Berupa Kegiatan Pembelajaran Guru Membagi Peserta Didik Menjadi Empat Kelompok Besar Empat Kelompok Besar Membahas Materi Pembelahan Sel Kemudian Kelompok Dua Menstruasi Kelompok Tiga Ovulasi Dan Kelompok Empat Fertilisasi Kelompok Empat Besar Terdiri Dari Berberapa Kelompok Kecil Yang Sudah Dibagi Pada Pertemuan Pertama Nah Kemudian Peserta Didik Berkumpul Sesuai Dengan Kelompok Lalu Guru Membagikan Lembar Kerja Kertas Rangkuman Untuk Hasil Peserta Didik Kemudian Peserta Didik Diminta Untuk Berdiskusi Secara Kelompok Mengenai Materi Pembelahan Sel Terus Masuk Kesintak Pengumpulan Data Atau Data Collection Dengan Kegiatan Pembelajaran Mengeksplorasi Atau Mengumpulkan Informasi Nah Pada Kegiatan Pembelajaran Ini Peserta Didik Berdiskusi Secara Berkelompok Dan Mengumpulkan Informasi Yang Sudah Mereka Dapatkan Dari Belajar Mandiri Di rumah Bersama Kelompoknya Kemudian Masuk Pada Sintaks Pengolahan Data Atau Processing Dengan Kegiatan Pembelajaran Menganalisis Atau Menalar Disini Peserta Didik Diminta Mengidentifikasi Secara Berdiskusi Dengan Kelompok Mereka Mengenai Materi Yang Sudah Dibagi Perkelompok Tadi Dan Guru Membimbing Jalannya Diskusi Kemudian Masuk Ke Pembuktian Atau Verification Dengan Kegiatan Pembelajaran Mengkomunikasikan Nah Pada Kegiatan Pembelajaran Peserta Didik Melakukan Presentasi Di Depan Kelompok Yang Lain Secara Bergantian Nah Sedangkan Kelompok Yang Tidak Presentasi Tadi Mendengarkan Dan Mengroeksi Jawaban Dari Kelompok Yang Melakukan Presentasi Tadi Dengan Dibimbing Guru Terus Guru Memberikan Penguatan Dari Hasil Diskusi Nah Pada Sintak PBL Yang Terakhir Menarik Kesimpulan Atau Generalisasi Yang Masuk Kepada Kegiatan Pembelajaran Penutup Yang Berisikan Peserta Didik Bersama Dengan Guru Menyimpulkan Materi Pembelahan Sel Menstruasi Ovulasi Dan Fertilisasi Yang Telah Mereka Diskusikan Di Depan Tadi Kemudian Peserta Didik Diberi Kesempatan Untuk Bertanya Seputar Pembelajaran Pada Hari Ini Yang Belum Mereka Pahami Kemudian Peserta Didik Mengumulkan Lembar Kerja Hasil Diskusi Tadi Dan Guru Memberikan Penugasan Untuk Pertamuan Berikutnya Mengenai Gangguan Dengan Mengumpulkan Informasi Mengenai Gangguan Dan Pencegahan Penyakit Yang terjadi Pada Sistem Reproduksi Manusia Kemudian Mengumpulkan Informasi Mengenai Pola Hidup Sehat Untuk Menunjang Kesehatan Reproduksi Terus Merancang Sistematika Penulisan Isai Yang Ditulis Tangan Untuk Pertemuan Yang Akan Datang Nah Pada Kegiatan Terakhir Ini Guru Juga Memberikan Topik Sedikit Penjelasan Mengenai Topik Yang Akan Datang Mengenai Gangguan Dan Pencegahan Penyakit Yang Terjadi Pada Sistem Reproduksi Manusia Nah Berikut Tadi Pada Pertemuan Kedua Dilanjut Pada Pertemuan Ketiga Selanjutnya Pada Pertemuan Ketiga Disini Sintas PBL Orientasi Pada Kegiatan Pembelajarannya Yaitu Kegiatan Awal Selama 5 Menit Guru Melakukan Pembukaan Dengan Salam Pembuka Dan Berdoa Untuk Memulai Pembelajaran Memerisa Kehadiran Peserta Didik Sebagai Sikap Disiplin Selanjutnya Kegiatan Pembelajarannya Guru Bertanya Kepada Peserta Didik Secara Random Mengenai Materi Yang Sudah Dipelajari Secara Mandiri Di Pertemuan Sebelumnya Yang Selanjutnya Peserta Didik Menjawab Pertanyaan Guru Guru Memberitahukan Topik Yang Akan Dipelajari Yaitu Gangguan Dan Pencegahan Penyakit Yang Terjadi Pada Sistem Reproduksi Manusia Pada Kegiatan Inti Sintas PBL Pemberian Rangsangan Atau Stimulus Kegiatan Pembelajarannya Yang Pertama Yaitu Mengamati Guru Menyampaikan Gangguan Pada Kegiatan Inti Selama 75 Menit Sintas PBL Guru Memberitahukan Rangsangan Atau Stimulus Yang Pertama Kegiatan Pembelajarannya Mengamati Guru Menyampaikan Gangguan Dan Pencegahan Penyakit Yang Terjadi Pada Sistem Reproduksi Manusia Secara Singkat Selanjutnya Guru Bertanya Kepada Peserta Didik Seputar Hasil Belajar Secara Mandiri Di Rumah Seperti Pertanyaan Nomor Satu Apakah Kalian Pernah Mengalami Gangguan Pada Sistem Reproduksi Dua Apa Yang Kalian Lakukan Untuk Mencegah Gangguan Pada Sistem Reproduksi Ini Contoh Pertanyaan Terus Yang Kedua Menanya Beserta Didik Menjawab Pertanyaan Dari Guru Yang Sudah Dipilih Secara Random Guru Memberikan Kesempatan Kepada Beserta Didik Yang Lain Untuk Menjawab Pertanyaan Jadi Tidak Langsung Dijawab Oleh Guru Tersebut Akan Tetapi Memberi Kesempatan Peserta Didik Yang Lain Untuk Menjawab Pertanyaan Temannya Selanjutnya Pada Pada Sintas Identifikasi Masalah Atau Problem Statement Kegiatan Pembelajarannya Guru Membagi Peserta Didik Menjadi Empat Kelompok Besar Yang Terdiri Dari Gabungan Dua Kelompok Kecil Kenapa Menjadi Empat Kelompok Besar Karena Disesuaikan Poin Poin Materi Yang Sudah Disampaikan Pada Awal Meladia Yaitu Menjadi Empat Kelompok Besar Dari Gabungan Dua Kelompok Kecil Apabila Siswanya Tidak Mencukupi Yang Pasti Bisa Diusahakan Guru Tersebut Tetap Membagi Kelas Tersebut Menjadi Empat Kelompok Besar Selanjutnya Peserta Didik Berkumpul Sesuai Dengan Kelompok Lalu Guru Memberikan Tugas Karya Tulis Berupa Isai Kepada Setiap Kelompok Untuk Mengumpulkan Informasi Tentang Gangguan Dan Upaya Pencegahan Gangguan Pada Sistem Reproduksi Memberikan Tugas Karya Tulis Isai Nah Selanjutnya Peserta Didik Diminta Untuk Berdiskusi Dengan Kelompoknya Mengenai Materi Gangguan Dan Pencegahan Penyakit Yang terjadi Pada Sistem Reproduksi Manusia Setelah Itu Pada Pengumpulan Data Data Atau Data Collection Kegiatan Pembelajarannya Yaitu Mengeksplorasi Atau Mengumpulkan Informasi Peserta Didik Berdiskusi Secara Kelompok Dan Mengeksplorasi Informasi Yang Sudah Didapatkan Dari Belajar Mandiri Di Rumah Bersama Kelompoknya Selan Selan Selanjutnya Pengelahan Data Atau Data Processing Kegiatan Ini Selama 75 Menit Kegiatan Pembelajarannya Menganalisis Atau Menalar Peserta Didik Menganalisis Secara Berdiskusi Dengan Kelompok Mengenai Gangguan Dan Upaya Pencegahannya Pada Sistem Reproduksi Setelah Mencari Informasi Tadi Dianalisis Perkelompok Dan Setelah Itu Guru Memberi Membimbing Jalannya Diskusi Pada Pembuktian Sintas Pembuktian Atau Verification Kegiatan Pembelajarannya Yaitu Mengomunikasikan Beserta Didik Mempresentasikan Hasil Karya Tulis Berupa Isai Tentang Kesehatan Dan Upaya Pencegahan Gangguan Pada Organ Reproduksi Di depan Kelompok Yang Lain Secara Pergantian Kelompok Lain Mendengarkan Dan Mencatat Hal Penting Dari Kelompok Yang Melakukan Presentasi Guru Membimbing Jalian Diskusi Perkelompok Tadi Selanjutnya Guru Memberikan Penguatan Dari Hasil Diskusi Nah Setelah Semua Kelompok Tadi Melakukan Berdiskusi Atau Presentasi Maju Bisa Maju Kedepan Guru Memberikan Penguatan Dari Setiap Diskusi Yang Disampaikan Yang Terakhir Pada Kegiatan Penutup Yaitu Sekitar 10 Menit Sintas PBL Menarik Kesimpulan Atau Generalisasi Kegiatan Pembelajarannya Peserta Didik Bersama Dengan Guru Menyimpulkan Materi Gangguan Dan Upaya Pencegahannya Pada Sistem Reproduksi Peserta Didik Diberikan Kesempatan Bertanya Seputar Pembelajaran Pada Hari Itu Selanjutnya Peserta Didik Mengumpulkan Karya Tulis Isai Dan Kesimpulan Dari Hasil Diskusi Setelah Diskusi Atau Presentasi Yang Dilakukan Setiap Kelompok Ada Juga Penguatan Dari Guru Tersebut Setelah Itu Disimpulkan Dan Digumpulkan Pada Akhir Kegiatan Pembelajaran Lalu Guru Mereview Pada Pertemuan Pertama Sampai Terakhir Dari Pertemuan Pertama Sampai Pertemuan Ketiga Guru Memberikan Kesimpulan Umum Mengenai Materi Reproduksi Manusia Kepada Peserta Didik Jadi Diharapkan Baik Guru Maupun Peserta Didik Itu Saling Berkontribusi Untuk Mensukseskan Kegiatan Pembelajaran Materi Reproduksi Ini Alhamdulillah Sampailah Pada Penghujung Presentasi Kami Kelompok Delapan Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Tentang Aplikasi PCK Pada Sistem Pembelajaran Terutama Materi Terutama Tema Sistem Reproduksi Pada Manusia Semoga Bermanfaat Baik bagi Pendidik Maupun Peserta Didik Dan Khususnya Teman-teman Seperti Seperti Dari Presentasi Awal Sampai Akhir Apabila Ada Tutur Kata Perlaku Yang Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Apabila Ada Masukan Pertanyaan Atau Kritik Kami Persilahkan Untuk Bisa Menuliskan Di kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan